Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini masih ada OPPO A11K kita akan coba untuk demokan sekali lagi cara menghilangkan kunci layar yang lupa pada OPPO A11K jadi kasusnya OPPO A11K ini CPH 2071 lupa kunci layarnya kita akan menghilangkan kunci layar yang lupa ini tanpa menghilangkan foto dan video di dalam album galerinya tanpa menggunakan dongle cukup dengan tool gratisan dan juga kabel data saja langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita sudah kita siapkan disini untuk tool sakti kita ada MTK GSM Sulteng ini versi 1.3.4 rev2 full jadi langsung aja kita ekstrak file ini cara ekstraknya klik kanan kemudian kita ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah Magelang Fleischer jadi huruf kecil semua tanpa sepasi M-A-G-E-L-A-N-G-F-L-A-S-H-E-R Magelang Fleischer pakai H ya F-L-A-S-H-E-R kemudian kalau sudah kita ketikkan klik OK aja dan kita tunggu sampai proses ekstrak sing filenya selesai kalau sudah selesai kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan file dengan nama MTK GSM Sulteng V1.3.4 rev2.exe kita double klik aja file ini untuk menjalankan toolnya dan ini dia MTK GSM Sulteng V1.3.4 langsung aja kita install drivernya klik menu install driver dan kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai kalau sudah langsung kita masuk ke menu OPPO kemudian kita cari serinya kebetulan ini adalah OPPO A11K CPH 2071 tertera pada stiker di casing belakangnya jika stikernya sudah tidak ada kita bisa cek melalui menu emergency call kemudian dial aja ke bidang pagar 899 pagar dan kita masuk ke bagian software version disini akan muncul untuk modelnya adalah CPH 2071 ketika sudah tahu modelnya kita pilih aja langsung OPPO A11K CPH 2071 ini dia sudah kita pilih selanjutnya di sebelah kanan bawah ada banyak menu kita pilih menu save format data untuk menghapus kunci layar tanpa menghilangkan foto dan juga video jadi isi dalam album galerinya tetap aman kalau sudah kita pilih save format data langsung aja kita klik menu execute untuk proses unlock kunci layarnya klik menu execute sekali kita tunggu sebentar save format no lost data waiting for device connection kemudian handphone ini kita matikan tekan tombol powernya kemudian geser ke bawah untuk mematikan handphone ini dan cara menghubungkannya adalah kita tekan dan tahan kedua tombol volume yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah kita tekan dan tahan menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan aja kabel data yang sudah terhubung ke komputer ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya kemudian lepaskan menekan kedua tombol volume ketika handphone sudah terbaca oleh toolnya prosesnya cukup cepat saja sudah muncul keterangan all is done yang artinya handphone ini sudah selesai menghapus kunci layarnya namun handphone ini tidak menyala otomatis jadi kita akan nyalakan dulu lepaskan kabel data terlebih dahulu kemudian kita tekan tombol powernya dan kita tunggu sampai muncul logo Oppo baru kita lepaskan tombol powernya ternyata handphone langsung masuk ke recovery mode ada tulisan recovery mode kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone masuk ke recovery mode dan melakukan proses wiping data seperti ini kalau sudah selesai maka handphone akan restart lagi dan melakukan proses loading untuk durasi loadingnya ini tidak terlalu lama mungkin hanya sekitar 1 sampai dengan 2 menit saja untuk menunggu proses loadingnya bisa kita letakkan dulu handphonenya kemudian seperti biasa ya untuk durasi loading pada video ini aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa dan kebetulan karena Oppo A11K ini seri lama jadi bisa langsung kita bypass masuk ke tampilan menu sekaligus bypass akun Google atau FRP nya cara bypassnya pada halaman pilih bahasa ini kita masuk ke menu emergency call pilih menu emergency call kemudian kita dialkan spesial kode yaitu bintang pagar 813 pagar kita tunggu sebentar sampai handphone ini berubah tampilan langsung masuk ke tampilan menu seperti ini sekarang handphone sudah hilang kunci layarnya sekaligus akun Google sudah berhasil kita bypass kemudian untuk semua aplikasi pada handphone ini yang kemarin sudah terdownload akan hilang semuanya untuk kontak juga hilang semuanya karena kebetulan tidak sinkron dengan akun Google kebetulan tadi untuk akun Google nya juga sudah kita bypass dengan spesial kode yaitu bintang pagar 813 pagar namun spesialnya metode ini adalah isi dalam album galerinya tidak hilang yaitu foto dan videonya tidak hilang kita tunggu sebentar ini kita coba untuk membuka album galeri atau menu photos jika belum ada foto dan videonya atau tampilan albumnya belum muncul kita bisa refresh lagi kita keluarkan dulu menu fotonya kita coba refresh ulang dan kita buka lagi album galerinya atau menu fotonya kita tunggu sebentar dan ini dia untuk foto dan videonya tidak hilang jika pada video sebelumnya kita gunakan MTK Out Bypass Tool untuk menghapus kunci layar menggunakan metode metamode yang juga tidak menghapus isi dalam album galerinya maka menggunakan MTK GSM Sulteng Tool ini kemudian memilih menu save format data untuk isi dalam album galerinya juga tidak hilang foto videonya tidak hilang semua foto bisa kita buka lagi dan semua videonya bisa kita play lagi videonya bisa kita mainkan lagi jika pada tutorial sebelumnya teman-teman menggunakan MTK Out Bypass Tool V25 gagal mungkin teman-teman bisa mencoba MTK GSM Sulteng Tool ini begitu juga sebaliknya jika teman-teman sekarang mencoba untuk menggunakan MTK GSM Sulteng Tool ini gagal silahkan teman-teman mencoba MTK Out Bypass Tool V25 yang sudah kita bahas pada tutorial sebelumnya sekarang handphone ini sudah normal lagi dan siap kita jadikan nota oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati